Salam jumpa di Senggolan TV Channel Yang belum menyenggol, silahkan disenggol Agar kedepannya bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua Sosok Ibunda Norma Risma Rihana-anah yang semula tidak mau mengakui perselingkuhannya dengan sang menantu Rosie Zai Hakiki Mulai berani jujur mengatakan bahwa hubungan terlarang itu benar-benar terjadi Mulanya, Ibunda Norma Risma yang tidak mau mengakui soal perselingkuhan dengan Rosie Zai itu mati-matian menutupi aib memalukan yang dilakukan olehnya Namun, belakangan, Ibunda Norma Risma sudah tidak bisa lagi menutupi aib itu Dan mengaku bahwa dia berselingkuh dengan menantunya, Rosie Zai Namun, Rihana-anah mengaku bahwa dia terpaksa melakukan perselingkuhan itu karena mengaku mendapat ancaman dari sang mantan suami Nur Salam Benarkah itu? Ibunda Norma Risma mengaku bahwa dia diancam oleh mantan suaminya itu untuk mendekati Rosie Zai Karena kalau tidak, chat mesum yang pernah dikirim via WhatsApp antara Rihana Rosie akan disebar ayah Norma Fakta yang sebenarnya adalah Saya Ditekan dan diancam dengan bukti chat WhatsApp Kalau tidak menuruti apa kata-kata oleh mantan suami saya dan anak kandung saya yang bernama Norma Risma Bukti chat WhatsApp percakapan antara saya dan menantu saya akan disebarluaskan ke semua orang Tulis surat pernyataan Rihana Melansir dari kanal YouTube Star Pro Indonesia Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023 Rihana mengaku bahwa dia mendapat tekanan dari Nur Salam untuk sengaja menggoda Rosie Zai Terparah Dalam keterangannya bahwa Ibu Norma Risma mengaku sengaja disuruh pacaran Hingga melakukan hubungan intim dengan Rosie Zai oleh Nur Salam Saya harus mendekati anak menantu saya Saudara Rosie dengan cara harus pacaran, kekasih, dan berzina dengan menantu saya Rosie Supaya mantan suami saya NS dan anak saya Norma Risma Bisa mendapatkan harta bendanya dari anak menantu saya Kata Rihana Tak main-main Dalam isi surat tersebut juga dituliskan bahwa Rihana siap menerima konsekuensi dari perkataannya tersebut yang menyebut bahwa perselingkuhan itu terjadi karena adanya perintah dan tekanan dari sang mantan suami Apabila dalam keterangan tersebut di atas saya berbohong maka saya siap dituntut ke jalur hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku di negara RI ini Kata dia Di kesempatan wawancara bersama Denny Sumargo beberapa waktu lalu Norma Risma berani mengungkap soal dugaan adanya chat mesum yang mengarah pada hubungan intim yang dilakukan ibu Norma dan Rosie Menurut Norma Risma, semenjak masih berpacaran, Rosie Zai sang mantan suaminya itu sudah sering melakukan hubungan seksual dengan ibu kandung Norma Dalam pengakuan sebelumnya, Rihana Anah menyebut bahwa dia hanya mencoba menggantikan tugas Norma yang tak bisa melayani Rosie Zai sebagai suami dengan baik karena pulang kerja larut malam Adapun, kata Rihana, dialah yang berperan menggantikan Norma mempersiapkan semua kebutuhan Rosie Apakah plus menyiapkan soal wikwik? Itu tanda tanya besar Saya tidak pernah ada hubungan sama Rosie, karena anak saya kan pulang kerja itu malam, jadi saya yang menggantikannya Jadi seperti itu, ujar Rihana Anah saat ditemui di Mapolda, Banten pada Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023 Ia menyebut sosok Rosie sudah dianggapnya seperti anak sendiri Bahkan ia mengaku terkejut dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa ia berselingkuh dengan memantu sendiri Saya sama Rosie tidak lebih dari seorang ibu ke anak Saya sangat syok sekali Tapi itu cuma fitnah? Itu tidak benar? Kata dia Ini, pernyataan pelin-pelan Tadi bilangnya mau melakukan perselingkuhan karena dipaksa mantan suami dan anaknya Terima kasih telah menonton!